Rozi Zai Hakiki alias RZ kini melayankan somasi terhadap NR, mantan istrinya selesai kasus sedukan perselingkuhannya dengan ibu mertuanya viral. Jumadi kuasa hukum RZ mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan somasi kepada kuasa hukum NR. Hal itu disampaikan saat RZ menjalani pemeriksaan di Polda Banten pada Kamis 5 Januari 2023. Pengajuan somasi tersebut berdasarkan adanya kejanggalan dalam pengajuan cerai NR di pengadilan agama. Namun Jumadi tak ingin membeberkan lebih jauh terkait kejanggalan tersebut. Pihak RZ akan memproses secara hukum soal somasi yang dilayankan pihaknya ke pihak NR. Jika somasi tersebut tak ditanggapi, maka pihak RZ akan memproses secara hukum. Selain itu, Jumadi menilai adanya rekayasa bahasa dalam pernyataan yang diungkapkan oleh NR. Ditanya soal adanya unsur pemerasan terhadap kliennya, Jumadi memilih menyerahkannya ke kepolisian. Yang mengatakan pihaknya hanya ingin mengajukan bukti-bukti yang ada. Sementara itu, RZ, mantan suami NR, telah diperiksa penyidik di Treskrim Suspolda Banten pada Kamis 5 Januari. RZ dimintai keterangannya terkait laporan yang dilayankannya terhadap mantan istrinya tersebut. RZ melaporkan NR terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang IT karena memviralkan dugaan perselingkuhan RZ dengan Ibu NR. RZ melaporkan NR terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang IT karena memviralkan dugaan perselingkuhan RZ dengan Ibu dari NR. Berdasarkan informasi yang diterima, RZ sudah memasuki ruang D Treskrim Suspolda Banten sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, RZ telah mendatangi Polda Banten melaporkan NR atas dugaan tindak pidana IT. Masukam RZ melaporkan mantan istrinya karena telah memviralkan kasus perselingkuhan dirinya bersama Ibu Mertuanya. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabirumas Polda Banten, Komes Pol Sinto Silitonga pada Rabu 4 Januari. Sinto menyebut RZ mendatangi Polda Banten pada Kamis 29 Desember lalu. Kedatangannya ke Polda untuk berkonsultasi laporan polisi terkait dugaan tindak pidana IT. Disampaikan Sinto berdasarkan hasil gelar selesai sesuai SOP dalam pelayanan laporan polisi di SPKT Polda Banten. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan belum memenuhi bukti-bukti yang mendukung dugaan tindak pidana IT tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!